Hai ini sisa tiga saya dulu beli 15 Alhamdulillah semuanya jadi ya ini saya tanam dari biji tanggal 14 September dari biji dan sekarang tanggal 28 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mencoba menanam biji anturium parinerium dari biji ya jadi mau ke tempat ini aja ya paperweb bekas nggak dipakai ini menggunakan lumut lumut yang ada di genteng atau mus juga boleh atau sekam tersalah terakhir kita tutup lagi dengan lumut karena ini sekondisinya agak lembab jadi nggak perlu saya siram dulu ya tinggal langsung kita tutup ini juga kasih nama dan tanggal sejarah nggak ketuker kalau misalkan menggugitkan jadanya ini juga ini penyamayan dari mulai tanggal 14 sekarang tanggal 25 kita cek ya bagaimana Pak kita jadi ini sudah pada keluar akar ya Nah kita lihat nah seperti ini sudah tumbuh akar ya ini semuanya rata sudah keluar akar kecil-kecil daunnya udah sebesar ini ya semuanya jadi ada yang busuk juga melihat tanam semuanya pakai lumut nah jadi hari ini si bibit kerantulanya mau dipindah potnya pot segera-gini aja dulu untuk media tanam saya hanya menggunakan lumut genting yang sudah dicuci agar steril ya kalau ingin bagus harus direndam menggunakan B1 sekitar 10 menitan kemudian dipakai sudah selesai sekarang kita gunai cabut Bismillahirrahmanirrahim ini dia si terantula anaknya ya ini akarnya sudah lumayan ada ya sepertinya terantula anak-anak dari B221 semangat ya akar selamat menikmati saya dulu beli 15 alhamdulillah semuanya jadi ya 15 ini lembutnya kembali segar ya kalau dicuci dulu yang tadinya hitam kayak gini nih kan hitam nggak hijau kalau udah dicuci apalagi dirandam pakai B1 ini akan hijau lagi seperti ini seger banget hijau banget seger ya kotnya putih ini yang terakhir ya Alhamdulillah baru semua jangan lupa kasih nama lagi oke nah ini dia barusan varantula yang sudah dipilih ini dia ini dia cari-cari ini ini jadi bagus ya kalau potnya putih ini saya tanam dari biji tanggal 14 September dari biji dan sekarang tanggal 28 Oktober sebulan lebih ya ini sebesar ini Alhamdulillah jadi sehat-sehat segar jadi tanamnya mudah banget ya cuman pakai lumut saja Alhamdulillah sudah sebesar ini sekitar sebulan ini pakai pot putih kan cocok banget jadi sekian dulu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih